Selamat datang di channel saya. Di sini kali ini kita akan mendemokan tentang siakat. Username teman-teman password kita buat di database terlebih dahulu yaitu localhost phpmyadmin Kita buat database-nya di user. Mari kita karena saya sudah membuat mari kita langsung admin admin yang sudah saya buat sebetulnya masih salah jika salah akan muncul username atau password so benar kita akan masuk ke halaman awal dari siakat yaitu seperti ini halaman awalnya kita lihat menu untuk membuatnya di SQL-nya titik user ini membuat usernya ini dia dengan passwordnya md5 kita lihat dosen kita coba cari dosen yurisa muncul lainnya hilang karena saya carinya yang yurisa kita coba tambahkan dosen id-nya kita buat 5 karena di nomor 1 dan 4 sudah pakai untuk dosen-dosen yang lain kita cari budi marasi nomor hp-nya bebas saya pilih secara di sini saja saya tambahkan saya tambahkan satu saya pilih jenis kalaminnya untuk di laki-laki lalu fotonya kita cari kita cari yang ini saja mantap lalu kita kirim sudah terbuat budi marasi kita coba edit kita coba edit fotonya yang tadi kita gunakan ini itu kita ganti namanya diodimas nah saya tambahkan satu-satu saya kurangi lagi satu-satu ini saya kirim kirim akan berubah menjadi diodimas sekarang kita coba untuk menghapus salah satu dosen yunagi kai menghapusnya dengan cara tombol seperti pak sampah ini diodimas saja yang saya coba hapus klik hapus dan akan terhapus dari daftar dosen selanjutnya kita ke mahasiswa ini adalah mahasiswa yang saya buat tadi kita tambahkan dahulu mahasiswanya npmnya bebas 1733 09087 mahasiswanya bisa bebas sekarang saya akan membuatnya dengan nama dari teman saya yaitu isda mutiara kita mega kan waktunya kita melakukan informasi alamannya kita buat sawahan berhapinya bebas saya cari yang disini lalu kita tentukan mata kuliah yang diambilnya saya buat dia mengambil jaringan komputer lalu kita cari foto kita gunakan doodle ini fotonya baiklah mari kita kirim sudah terbuat baru kita kita coba ganti saya ingin mengganti namanya saya buat menjadi Dewi Kurnia cari dan alamannya saya ingin menggantinya ke jalan uni lah saya kirim jadi Dewi Kurnia cari coba kita cari Rizda tadi ada karena sudah menjadi Dewi ini dia PM bisa diganti karena sudah menjadi Merikei sekarang kita masuk ke mata kuliah kita coba menambahkan mata kuliahnya saya ingin kodenya 4 karena 1 sampai 3 sudah digunakan 6 mata kuliah jarkom jumlah SKS nya 6 jumlah jam 4 lalu kita pilih foto saya suka menggunakan foto yang sedikit aneh kalau untuk yang ini kita berikan foto Apple ini baiklah kita kirim sudah terbentuk jarkom coba kita cari untuk jarkom saja kita coba edit jarkom saya ingin pemrograman Apple pertama kita cari jarkom yang sudah menjadi pemrograman ini saya ingin menghapusnya itu menggunakan sampah ini untuk memprograman Apple baiklah saya hapus berhasil sudah hilang dari daftar mata kuliah sekarang di perkulian di perkulian ini akan otomatis menambahkan jumlah mahasiswa yang mengikutinya yang di pemrograman web ada satu mahasiswa coba untuk mahasiswa yang mengikuti pemrograman web saya hapus pemrograman web maaf saya tambah saja MPM 1633 09089 nah ini mau mencoba untuk perkulian saya di nama percobaan kuliah lagi-lagi teknologi informasi alamat percobaan percobaan perhapinya 0000 2989 8088 karena cuma percobaan programan web saya mengantar kuliahnya sebentar saya akan pastikan fotonya bebas akan saya berikan foto silap ini ini adalah di perkuliahan jumlah mahasiswanya cuma satu baiklah saya coba kirim percobaan kuliah mata kuliahnya di perkulian saya refresh menjadi dua begitulah otomatisnya lalu untuk pengaturan admin disini ya pengaturan admin disini kita membuat username dan password baru kita coba buat baru dengan username padana password nya 123 dia akan berubah menjadi md5 lalu fotonya saya linux ini kita kirim coba sudah menjadi username padana passwordnya juga menjadi md5 ini ini adalah tombol untuk logout coba kita logout dahulu dan mencoba username padana yang tadi kita masuk ya selamat datang disiakan beradanya ini yang sudah dibuat diserap min seperti ini sama baiklah mari sekian dari saya kita logout lagi dan bila dilogout akan masuk ke landing pack login dengan pesan logout sekian bila kurang lebihnya mohon dimaafkan jangan lupa like share and subscribe terima kasih